Tapi saya sebagai publik, sebagai masyarakat perlu bertanya kepada institusi Polri apakah memang Polri tidak mampu untuk menyelesaikan kalau ada tekanan-tekanan masa atau ancaman atau kemungkinan potensi-potensi konflik itu Polri sudah tidak mampu lagi untuk menjaga sebuah ajang ilmiah di suatu kampus yang memang itu bagian dari kebebasan akademik, bagian dari kebebasan berpendapat, bagian dari kebebasan untuk berkumpul secara politik dan sebagainya. Dan polisi itu sebenarnya harusnya ketika ada ancaman atau ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu, dia wajib untuk berpegang pada undang-undang. Selama undang-undang tidak melarang, selama aturan perundangan itu memang membolehkan yang namanya sebuah seminar internasional, sesensitif apapun, justru Polri harusnya menjaga keamanan itu. Meyakinkan B.O.B.O bisa mengamankan wilayah tempat di mana ada seminar. Tapi dari sisi itu, yang lain adalah Polri harus menjawab bahwa memang ini kebijakan Polri. Nah, itu tentu saja ada konsekuensi bahwa ternyata Polri tidak mampu untuk bisa mengamankan wilayah kita. Wilayah Indonesia, terutama di Jawa Tengah, ketika ada sebuah hak masyarakat ilmiah untuk melakukan mimbar akademik ilmiah yang terkait, jadi yang sangat ilmiah yang disampaikan oleh Kaya Imad tadi kan, untuk didiskusikan dengan kelompok yang berbeda, ternyata pertimbangannya keamanan kan. Kalau saya sebagai orang yang kebetulan saya mempelajari persoalan-persoalan hukum, komunikasi hukum, kebebasan berpendapat, ini tidak ada aturan yang boleh digunakan untuk melarang ini. Tidak ada regulasi negara yang boleh untuk melarang sebuah seminar ilmiah, seminar internasional. Apalagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang ramai di negeri ini. Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup, sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Polri itu mengantisipasi kalau ada provokator-provokator yang ingin menggagalkan, ingin supaya kajian ilmiah ataupun juga seminar ilmiah ini tidak jadi dilaksanakan, itu Polri justru mengantisipasinya, atau bahkan mungkin mengamankannya. Tapi kalau tetap ada, memang ada kelompok yang ingin menggagalkan, ya ini tanggung jawab Polri untuk mencari siapa saja yang menjadi provokator-provokator. Kalau untuk isu-isu lain bisa, kenapa untuk isu ini tidak? Kalau setiap saat kajian kerawanan itu lalu ditonjolkan, didahulukan untuk berbagai hal, itu berbahaya. Jadi ini kan begitu, kalau nanti atas nama bahwa akan ada potensi keriputan sesuai dengan analisis dari Polri, tapi kalau alasan-alasan seperti ini kemudian disampaikan secara tanpa kondisi yang formal dan resmi, nanti semua setiap ada peristiwa-peristiwa tertentu, alasan ini bisa dipakai sebagai upaya untuk boleh dikatakan sebenarnya ya agak sedikit bisa kita katakan ini menggungkam suara-suara ilmiah. Ini kan bukan hanya masalah tadi yang sudah disampaikan kayak imat sangat cetil dan sudah sangat meyakinkan ya, tapi juga ada masalah sekarang ini dengan adanya pembatalan seminar internasional. Ini muncul isu. Saya menerima WA dari teman-teman bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan kalau ini benar-benar dari Polri. Ada polisi datang ke UIN, benar. Ke Panitia, benar. Tapi apakah benar-benar ini ada dari pimpinan Polri? Secara institusional, ini ada yang mempertanyakan karena kemarin ada teman kita yang dekat dengan para pejabat-pejabat Polri bertanya kepada pimpinan Polri, katanya tidak. Jadi tidak ada yang namanya larangan institusional Polri. Nah, ini kan memunculkan uncertainty, memunculkan ketidakpastian, kepercayaan informasi. Walaupun pihak UIN sudah mengatakan dari Polri, ini kepercayaan UIN yang kita hormati ya. Tapi saya sebagai publik, sebagai masyarakat, perlu bertanya kepada institusi Polri, apakah memang Polri tidak mampu untuk menyelesaikan kalau ada tekanan-tekanan masa, atau ancaman, atau kemungkinan potensi-potensi konflik itu, Polri sudah tidak mampu lagi untuk menjaga sebuah ajang ilmiah di suatu kampus yang memang itu bagian dari kebebasan akademik, bagian dari kebebasan berpendapat, bagian dari kebebasan untuk berkumpul secara politik, dan sebagainya. Dan kolisi itu sebenarnya harusnya ketika ada ancaman atau ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu, dia wajib untuk berpegang pada undang-undang. Yang selama undang-undang tidak melarang, selama aturan perundangan itu memang membolehkan yang namanya sebuah seminar internasional, sesensitif apapun, justru Polri harusnya menjaga keamanan itu, meyakinkan bahwa Beyo-Beyo bisa mengamankan wilayah ke tempat di mana ada seminar. Tapi nampaknya kan seolah-olah, seolah-olah Polri-nya khawatir, lalu ya sudah. Kalau saya menghormati UIN, UIN ketika kemudian membatalkan itu memang haknya UIN sebagai tuan rumah. Beliau mungkin teman-teman UIN atau panitia ya, itu memiliki pertimbangan-pertimbangan dan percaya bahwa itu adalah suara dari Polri. Tapi publik belum tentu percaya. Bahkan mungkin publik akan bertanya, siapa yang mempengaruhi Polri? Apakah memang Polri punya kepentingan tertentu selain di luar keamanan ya, dan berarti tidak mampu mengamankan itu? Apakah memang jangan-jangan ada suara-suara yang bisa mempengaruhi Polri? Nah ini harus diparifikasi oleh Polri sendiri. Ya, jangan hanya klarifikasi hanya dari satu pihak, dari teman-teman UIN, Wali Songo, tapi dari kepolisian itu sebenarnya apa sih posisinya? Memang tidak mampu menyelesaikan seperti itu. Kalau memang tidak mampu ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita harus cari tempat yang lebih netral, di mana Polri tidak terlalu berat menghadapi, yaitu di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya tidak terlalu terkait dengan masalah isu Balawi ini. Misalnya di Bali, atau mungkin di Sulawesi Utara, atau di luar negeri, atau mungkin online, itu yang alternatif. Tapi dari sisi itu, yang lain adalah Polri harus menjawab, bahwa memang ini kebijakan Polri. Nah, itu tentu saja ada konsekuensi, bahwa ternyata Polri tidak mampu untuk bisa mengamankan nilai kita. Wilayah Indonesia, terutama di Jawa Tengah, ketika ada sebuah hak masyarakat ilmiah untuk melakukan mimbar akademik ilmiah yang terkait, tadi yang sangat ilmiah, yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi kan, untuk didiskusikan dengan kelompok yang berbeda, ternyata pertimbangannya keamanan. Nah, ini perlu disampaikan. Kalau tidak ada klarifikasi, itu bisa liar. Dalam ilmu komunikasi itu, ada namanya istilahnya adalah primatur fact, fakta-fakta primatur. Kalau informasi itu tidak dijelaskan secara lengkap, maka masyarakat cenderung untuk menginterpretasi apa yang terjadi. Nah, interpretasi ini selalu terkait dengan kadang-kadang mengira-ira atau mencoba untuk melengkapi, tapi tanpa informasi yang lengkap. Akhirnya muncul bisa menjadi disinformasi, bisa menjadi hoax. Nah, sekarang saatnya Polri untuk kembali untuk memberikan penjelasan bahwa memang beliau yang memang menghimbau kepada UIN karena pertimbangannya ini, ini, ini. Kemudian juga dasar hukumnya ini, ini. Karena kalau saya sebagai orang yang kebetulan saya mempelajari persoalan-persoalan hukum, komunikasi hukum, kebebasan berpendapat, ini tidak ada aturan yang boleh digunakan untuk melarang ini. Tidak ada regulasi negara yang boleh untuk melarang sebuah seminar ilmiah, seminar internasional. Apalagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang ramai di negeri ini. Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup, sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Selama ini banyak orang yang tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa dasar informasi yang cukup, tapi ngototnya yang didahulukan. Akhirnya kan teman-teman di UIN ingin supaya diwadai saja secara akademik. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Polri itu mengantisipasi kalau ada provokator-provokator yang ingin menggagalkan, ingin supaya kajian ilmiah ataupun juga seminar ilmiah ini tidak jadi dilaksanakan, itu Polri justru mengantisipasinya atau bahkan mungkin mengamankannya. Bukan lalu hanya sekedar menghimbau. Nah, ini kalau dihimbau begini kan yang jadi susah kan? UIN. UIN kalau tidak mengikuti himbauan itu seolah-olah mengabaikan permintaan Polri, tapi kalau mengikuti, seolah-olah UIN begitu saja hanya mengikuti luar. Ini kan sebegah susah. Saya kalau jadi rektor UIN ataupun jadi panitia juga saya akan menunda dulu. Tapi ini sebenarnya kan ada semacam upaya atau sesuatu yang menyebabkan kebebasan akademik itu terganggu. Padahal kebebasan akademik ini tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada publik secara luas di mana sebuah institusi ilmiah itu bisa memberikan kontribusi, menyampaikan informasi-informasi yang ilmiah supaya masyarakat itu menjadi lebih tercerahkan. Tapi kalau upaya mencerahkan justru ditekan atau dihimbau untuk tidak dilaksanakan atau dibatalkan atau ditunda. Ini solusinya apa? Apa hanya sekedar menunggu-nunggu saja atau juga tadi seperti yang kita sampaikan ya sudah harus dibuat di tempat yang lebih aman kalau memang itu dianggap tidak aman. Dan di tempat yang lebih jauh dari mobilitas masyarakat. Tapi kalau tetap ada memang ada kelompok yang ingin menggagalkan ya ini tanggung jawab Polri untuk mencari siapa saja yang menjadi provokator-provokator. Kalau untuk isu-isu lain bisa kenapa untuk isu ini tidak? Kalau setiap saat kajian kerawanan itu lalu ditonjolkan didahulukan untuk berbagai hal itu berbahaya. Kalau nanti atas nama bahwa akan ada potensi keributan sesuai dengan analisis dari Polri-Polri-nya ada Polri yang mana kan nggak disampaikan oleh pimpinan. Ini kan hanya interpretasi dari teman-teman UIN karena didatengin seorang AKBP kan. Tapi resminya yang mana? Siapa yang Kapolda minimal? Itu harusnya yang menyampaikan Kapolda. Atau kalau bisa ya kabar reskrim misalnya begitu. Sehingga ada pertanggung jawaban institusional. Tapi kalau alasan-alasan seperti ini kemudian disampaikan secara tanpa kondisi yang formal dan resmi nanti semua setiap ada peristiwa-peristiwa tertentu alasan ini bisa dipakai sebagai upaya untuk boleh dikatakan sebenarnya ya agak sedikit bisa kita katakan ini mengbungkam suara-suara ilmiah.